Bikin merinding bulu kudup, Jay Idzes bakar semangat pemain timnas Indonesia secara Spartan Graham Arnold waspadai permainan cepat timnas Indonesia Minta anak asuhnya lebih bersabar jika lengah dan tak sabar bisa bobol Prediksi terbaru hari H susunan pemain timnas Indonesia vs Australia Justin Hubner main Nathan Chu Aon cadangan Jangan anggap remeh, beda jauh saat kalah di Piala Asia 2023 Enam muka baru bisa bantu timnas Indonesia bungkam Australia Graham Arnold waspadai ketangguhan Maarten Paes sebagai keeper utama timnas Indonesia Seperti ini penuturan Graham Arnold Di hadapan pemain timnas Indonesia dan Shin Taeyong, Marcelino, Ferdinand, ayo kita kalahkan Australia Janjikan pertahanan timnas Indonesia semakin kuat lawan Australia Shin Taeyong, mohon percaya kami Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya Alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini Bikin merinding bulu kuduk Jay Idzes bakar semangat pemain timnas Indonesia secara Spartan Kapten timnas Indonesia Jay Idzes bakar semangat dan memotivasi para pemain squad Garuda jelang lawan Australia Timnas Indonesia akan menjamu Australia dalam laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Selasa 19.2024 pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat Tim merah putih memiliki modal bagus untuk menghadapi Australia ini Jay Idzes dan kawan-kawan sebelumnya sukses menahan imbang Arab Saudi 1 hingga 1 Sehingga ini bisa jadi modal bagus Laga lawan Australia memang tak akan mudah Tetapi para pemain pun bertekad memberikan yang terbaik Bahkan Jay Idzes pun telah membakar semangat para pemain timnas Indonesia agar semuanya tak menyianyiakan kesempatan ini Menurutnya squad Garuda sudah berada di putaran ketiga sehingga mereka harus berjuang dengan keras untuk bisa meraih hasil terbiak Hal ini ia sampaikan kepada semua pemain di ruang ganti Saat ini memberikan motivasi ke para pemain pun ia menekankan bahwa di putaran ketiga ini menjadi kesempatan emas buat timnas Indonesia untuk membuktikan kepada dunia Ia menekankan saatnya timnas Indonesia bisa menjadi tim yang diperhitungkan dunia Kita layak ada disini ujar Jay Idzes kepada para pemain timnas Indonesia sebagaimana dikutip dari Instagram resmi Selasa dalam kurung 10 September 2024 siang waktu Indonesia Barat Kita sudah berjuang keras untuk ada disini ucapnya Sekarang kita ada di babak ini dan kita punya kesempatan emas untuk membuat negara kita diperhitungkan tegasnya Motivasi yang diberikan kepada para pemain ini tentu membuat merinding Pasalnya ia tak hanya menekankan agar timnas Indonesia diperhitungkan dunia saja Akan tetapi ia juga meminta semua pemain memikirkan untuk siapa mereka bermain Bukan hanya untuk keluarga saja tetapi kerja keras semua pemain diperuntukkan buat negara Untuk itu ia menekankan kepada rekan-rekannya agar bekerja keras demi meraih hasil terbaik nantinya Jangan lupa untuk siapa kalian bermain pikirkan buat siapa kalian bermain untuk keluargamu Untuk negaramu untuk kebanggaanmu kata Jay Idzes Ayo kita keluar dan kalahkan mereka hari ini oke tuturnya Graham Arnold waspadai permainan cepat timnas Indonesia Minta anak asuhnya lebih bersabar jika lengah dan tak sabar bisa bobol Pelatih Australia Graham Arnold waspada penuh dengan perkembangan timnas Indonesia Kedua tim bakal bersuadilaga kedua ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Di Stadion Utama Gelora Bungkarno Jakarta Selasa dalam kurung 10 September 2024 Malam waktu Indonesia Barat Tim asuhan Graham Arnold datang dengan modal kurang bagus Pasalnya Australia kalah dari Bahrain di Laga Perdana Australia kalah 0-1 dari gol bunuh diri hari Sotar Tim berjuluk Sotceroos bakal menjadikan timnas Indonesia sebagai pelampiasan atas kekalahan dari Bahrain Pelatih 60 tahun tersebut mengaku tak mau lagi ada kesalahan saat menghadapi Bahrain Dirinya meminta para pemain Australia untuk lebih sabar dalam menguasai permainan Dari sisi teknis kata Arnold dilansir bolasport.com dari ESPN Saya pikir kami ceroboh malam itu saat menguasai bola Kami perlu lebih banyak kesabaran lanjutnya Timnas Indonesia jadi lawan yang berat bagi Australia Graham Arnold ingin para pemainnya menunjukkan mentalitas kuat saat main di Stadion Utama Gelora Bungkarno Indonesia akan menjadi tantangan berat, pertandingan berat, ujar pelatih 60 tahun tersebut Saya ingin melihat reaksi yang kuat lanjutnya Pelatih 60 tahun tersebut mengaku mewaspadai permainan timnas Indonesia Tim asuhan Sintayong dinilai memiliki sistem permainan yang bagus Graham Arnold menekankan kualitas individu untuk mengalahkan timnas Indonesia Saya menyaksikan Indonesia melawan Arab Saudi, ujar Arnold Mereka bermain dengan baik Untuk mengalahkan mereka kami butuh kualitas individu yang bisa melakukannya lanjutnya Terima kasih telah menonton! Prediksi terbaru hari H susunan pemain timnas Indonesia versus Australia Justin Hubner main Nathan Chu Aon cadangan Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta Pusat Selasa 19-2024 Dalam laga itu pelatih timnas Indonesia Sintayong kemungkinan besar akan menurunkan Justin Hubner Justin Hubner dibawa Sintayong untuk hadir dalam sesi jumpa pers bersama awak media termasuk bolasport.com di SUGBK Senin dalam kurung 9 September 2024 Itu berarti Justin Hubner akan bermain sejak menit awal dalam laga nanti Sebelumnya Justin Hubner tidak bisa bermain saat timnas Indonesia melawan Arab Saudi Pada laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah Kamis 5-9-2024 Justin Hubner absen karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning Sintayong diprediksi masih akan menggunakan formasi 3-4-3 melawan Australia Taktik itu dipakai Sintayong dan sukses menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 Justin Hubner diprediksi akan berada di barisan pertahanan timnas Indonesia Ia akan mengawal ini belakang tim merah putih bersama Jay Idzes dan Riz Kirito Jay Idzes tetap dipercaya menjadi kapten timnas Indonesia Di lini tengah akan ada 4 pemain timnas Indonesia Mereka adalah Tom Haye Ivar Jenner, Calvin Ferdon, dan Asnawi Mangkualam Asnawi Mangkualam dan Calvin Ferdon akan bertugas untuk membantu serangan dan bertahan Tiga striker timnas Indonesia akan ditugaskan kepada Witan, Sulaman, Ragnar Oratmangon, dan Rafael Struic Diharapkan formasi itu bisa membuat timnas Indonesia meraih kemenangan atas Australia Sintayong mengakui bahwa laga melawan Australia tidak akan mudah Di atas kertas kekuatan Australia jauh lebih kuat ketimbang timnas Indonesia Australia kini berada di posisi ke-24 ranking FIFA dan timnas Indonesia duduk di posisi ke-133 Meski begitu Sintayong yakin dengan kekuatan anak-anak asuhnya Berikut prediksi susunan pemain timnas Indonesia versus Australia Timnas Indonesia formasi 3-4-3 Maarten Paes Justin Hubner Jay Idzaz Rizky Ridho Calvin Ferdon Tom Haye Ivar Jenner Asnawi Mangkualam Witan Sulaman Ragnar Oratmangon Rafael Struic Ivar Jenner Jangan anggap remeh Beda jauh saat kalah di Piala Asia 2023 6 muka baru bisa bantu timnas Indonesia bungkam Australia Timnas Indonesia asuhan Sintayong datang dengan kondisi jauh berbeda saat pertemuan pertama lawan Australia Kedua tim bakal bertemu lagi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Selasa dalam kurung 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Tim berjuluk Socero Os bukan lawan yang asing bagi timnas Indonesia Pertemuan sebelumnya terjadi pada babak 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar Sayang timnas Indonesia harus kalah telak 0 hingga 4 dari Australia Kala itu timnas Indonesia sudah memanggil beberapa pemain diaspora Ada 8 pemain diaspora saat itu yang memperkuat skuad Garuda Kenam nama tersebut adalah Mark Klok, Sandy Wals, Ifar Jenner, Justin Hubner, Sahaina Patinama, Elkan Bagot, Jordi Ahmad, dan Rafael Struic Meski begitu Australia dipastikan tidak bisa meremehkan skuad timnas Indonesia Pasalnya tim asuhan Sintayong kembali diperkuat wajah-wajah baru Kali ini ada 6 nama pemain diaspora baru yang memperkuat timnas Indonesia Dua nama pertama adalah Nathan Chu Aon dan Jay Idzes Sementara Jay Idzes kini sudah jadi kapten timnas Indonesia yang baru Dan berhasil membawa Venezia ke seri A Dua nama lainnya adalah Tom Haya dan Ragnar Oratmanghoen Keduanya kini jadi andalan Sintayong di skuad timnas Indonesia Nama berikutnya adalah Calvin Verdon Calvin Verdon memulai debutnya pada 11 Juni 2024 Saat timnas Indonesia mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 Pemain 27 tahun tersebut bisa main sebagai back, tengah, dan kiri bersama timnas Indonesia Nama terkini yang debut bersama timnas Indonesia adalah Maarten Paes Paes sukses tampil gemilang dengan mencatatkan sejumlah penyelamatan Dan membantu timnas Indonesia pulang mencuri poin dari jedah Selamat menikmati Selamat menikmati Graham Arnold waspadai ketangguhan Maarten Paes sebagai keeper utama timnas Indonesia Seperti ini penuturan Graham Arnold Pelatih Australia, Graham Arnold soroti kehadiran Maarten Paes di skuad timnas Indonesia Seperti yang diketahui Maarten Paes akhirnya bisa debut bersama timnas Indonesia lebih cepat dari perkiraan Awalnya Maarten Paes diperkirakan baru bisa debut pada laga lawan Australia Pasalnya pendaftaran pemain untuk laga lawan Arab Saudi sudah ditutup lebih dahulu Namun PSSI menerima pemberitahuan bahwa Maarten Paes bisa bermain lawan Arab Saudi sehari sebelum laga Debut keeper FC Dallas bersama timnas Indonesia sangat impresif Paes berhasil membukukan beberapa penyelamatan Selain itu dirinya juga menyelamatkan tembakan penalti yang dieksekusi oleh Salem Al-Dawsari pada babak kedua Aksinya sepanjang pertandingan berhasil membawa satu poin untuk timnas Indonesia dari markas Arab Saudi Penampilan Maarten Paes tentu jadi harapan tersendiri masyarakat tanah air Masyarakat berharap keeper 26 tahun tersebut kembali tampil gemilang bagi timnas Indonesia Ujian tersebut tiba pada laga kedua ronde ketiga kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia kontra Australia Pada selasah dalam kurung 10 September 2024 di Stadion Utama Glora Bung Karno, Jakarta Graham Arnold memuji sosok penjaga gawang kelahiran di jemegen tersebut Dirinya menyoroti kemampuan spesial Maarten Paes Pelatih 60 tahun tersebut juga menyoroti kehadiran beberapa nama lain yang jadi tulang punggung timnas Indonesia Dirinya mengakui bahwa timnas Indonesia jadi negara dengan perkembangan sangat cepat di dunia sepak bola Terima kasih telah menonton! Di hadapan pemain timnas Indonesia dan Sintai Yong, Marcelino Ferdinand, ayo kita kalahkan Australia Di hadapan para pemain timnas Indonesia dan pelatih Sintai Yong, Marcelino Ferdinand menekankan agar skuad Garuda mengalahkan Australia Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dalam laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Laga ini akan berlangsung di Stadion Utama Glora Bung Karno dalam kurung SUGBK Senayan, Jakarta, Selasa dalam kurung 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Jelang laga ini Marcelino Ferdinand memang baru saja merayakan ulang tahunnya Pemain Oxford United tersebut merayakan hari ulang tahun ke-20 pada 9 September 2024 Pada hari spesialnya ini ia mendapat kejutan dari para pemain Muhammad Ferrari membawa kue untuk perayaan ulang tahun Marcelino Ferdinand Saat perayaan itu pelatih timnas Indonesia Sintai Yong pun sempat berfoto dan memegang kue buat Marcelino Ferdinand Setelah dipotong kue-nya Marcelino pun memberikan kepada Sintai Yong Kemudian kue berikutnya diberikan kepada Witan Sulaman Suasana ruangan pun langsung heboh dan meriah karena perayaan ulang tahun tersebut Dalam kesempatan itu Marcelino pun sempat menyanyikan Balonku Adalima bersama para pemain Setelah itu mantan pemain KMS KDNZ tersebut mengucapkan harapan di depan para pemain Sintai Yong dan seluruh staff pelatih Ia mengucapkan terima kasih dan mengatakan bahwa saat ini timnas Indonesia mengalahkan Australia nanti Terima kasih semanya untuk ulang tahun ku ujar Marcelino Ferdinand sebagaimana dikutip dari Instagram resmi timnas Indonesia Selasa dalam kurung 10 September 2024 Let's go we beat Australia tomorrow dalam kurung ayo kita kalahkan Australia Tegasnya Ia mengajak semua pemain meraih kemenangan Belauna Socero Os tersebut Teriakan ini pun mendapat dukungan dari para pemain Tim merah putih memiliki modal bagus untuk menghadapi Australia ini Janjikan pertama Pertahanan timnas Indonesia semakin kuat lawan Australia Sintai Yong mohon percaya kami Sintai Yong menjanjikan bahwa pertahanan timnas Indonesia akan semakin kuat untuk kedepannya Hal tersebut diungkapkan Sintai Yong tepat setelah mendapatkan pertanyaan terkait catatan buruk Yang diukir timnas Indonesia di tahun 2024 Sebagai informasi timnas Indonesia telah melakoni sebanyak 13 laga pada tahun ini Dari 13 laga itu gawang timnas Indonesia kebobolan sebanyak 24 Salah satu tim yang berhasil meraih kemenangan besar atas timnas Indonesia adalah Australia Australia mempermalukan Rafael Strak DKK dengan skor 4-0 pada bulan Januari lalu Ini merupakan laga 16 besar Piala Asia 2023 Sintai Yong menilai bahwa buruknya pertahan timnas Indonesia disebabkan karena adanya perbedaan fisik antar pemain Namun pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan hal serupa tak kembali terulang Oleh sebab itu Sintai Yong meminta masyarakat untuk memberikan dukungan langsung kepada timnas Indonesia saat melawan Australia Tim merah putih dijadwalkan kembali bertemu Australia pada Selasa dalam kurung 10 September 2024 Ini merupakan matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Dulu memang ada perbedaan fisik Jadi mungkin hal-hal seperti itu bisa terjadi Tapi untuk kedepannya tidak akan terjadi lagi Mohon percaya kepada kami dan beri dukungan penuh buat timnas Indonesia Kata Sintai Yong Pertandingan besok tidak akan mudah bagi kami karena Australia berada di posisi ke-24 ranking FIFA Sedangkan kami di posisi ke-134 Jadi ini akan menjadi laga yang sulit bagi kami Ucap Sintai Yong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!